hai oke sobat kembali lagi dengan galeri bonsai Lampung ya kali ini kita akan mereview koleksinya milik UD berkah lintas agro alias Mas Cimod alias Mas Tama Oke jangan lupa like comment dan subscribe Oke sobat kita langsung mereview miliknya Mas Tama di sini ada berbagai macam ya Halo Mas Tama selamat pagi ya ini Mas Tama untuk Facebooknya apa Mas Tama UD berkah lintas agro nah ini seperti yang di atas Facebooknya bisa di ikutin alias di follow Oke Mas ini koleksinya ada apa aja nih Mas ada macam-macam ini ada waru ini ada waru ada jenis waru-waru Taiwan waru Taiwan ini akaranya sangat kokoh ya sobatnya ini umur berapa tahun Mas umur kurang lebih kalau di sini masih ada satu setengah tahun dalam ini Oh di sini ya Oh ini ngambil dari penyakar kanan ya dari penyakar kanan ini ini sepertinya dalam pernah ikut kontes nih Mas pernah masuk ke apa ini prospek dulu prospek ya ini untuk gayanya gaya ekspresionis ya ini dijual nggak Mas untuk ya kalau disini cocok harga lah cocok harga kalau harga bisa dijual ya ya pasti geser pasti geser ada apa lagi nih Mas ada boleh dikenalkan Hai anting putri anting putri ya ini untuk saisa ini saya penyakit ini 30 cm sampai topnya ini masuk small-small akarnya sudah sangat menarik ya ini eh nunggu tahapan apalagi nih Mas ini masih pembesaran pertama pemotongan cabang kedua cabang pertama udah mulai pemotongan menunggu lagi sama yang atas ini masih ngelos-ngelos lagi sama pemilihan ranting yang logitnya buat baik kalau topnya kayaknya udah mendekati ya ya udah mendekati ya selain itu ada ini waru ini Wow kokoh sekali nih akarnya Mas ini waru Taiwan masa ya Oke ini sudah memasuki tahap perantingan bentar lagi matang ini targetnya berapa tahun lagi Mas ini malah satu sampai dua tahun lagi lah kalau memang tidak ada reposisi lagi Oh ya kalau gayanya gaya apa nih Mas formal 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 akarnya luar biasa kesan tuanya sudah dapat ini terakhir udah ada yang nawar udah ada yang ngajak parter Mas terakhir udah ada yang ngajak parter tapi sayanglah ini masih sayang ini bagus prospeknya Oke ini ada apa lagi mas banyak sekali ini koleksinya bahanan ini sancang ini tekuan ekstrim ya Iya ini dari lahan sendiri apa gimana Mas kebetulan ini ada ada yang kita ngambil tempat teman-teman ada yang memang budidaya sendiri tapi ya kebanyakan karena kita apa namanya live sell di Facebook jadi kita membantu teman-teman untuk mengeluarkan oh kita live juga Mas di Facebook iya live juga di akun Ude ya terus lain di Facebook di akun apalagi Mas adanya di TikTok tapi kita kalau TikTok jadwalnya enggak tentu kalau gitu masih sering di Facebook untuk nama akun tiktoknya Mas nama akun tiktoknya sama seperti Facebook Ude berkalintas agro Oh ya Oke siap nanti kita ya share di layar atas ya saya dari tadi pertama datang gagal fokus sama sancang ini Mas sancang ini ya cantik juga sancang cantik ini perkiraan umur berapa tahun Mas mungkin kalau kata ini umur rata-rata umur satu tahun ini umur satu tahun rata-rata umur umur satu tahun makanya kan karena emangnya di lahan ada yang besar ada yang kecil Oh gitu yang ini yang besar ini yang kecilnya Oh tapi ini sudah satu lahan mulai tahapan Hai anak cabang ini bentar lagi mungkin targetnya berapa tahun lagi masuk targetnya ini ya satu tahun setengah lah kalau memang subur dalam satu tahun setengah ini kok subur gini pakai media apa nih Mas malang ini Oh ininya masih malang full kalau yang ini ini untuk double aja kalau tembus enggak ini Oh gitu tapi sekarang belum tembus ya belum belum coba pasir malang full ditambah dekastar untuk pupuk kandangnya Mas pupuk kandang mungkin kalau sancang baru kita pakai kohe kalau anting putri enggak Oh gitu kalau anting putri enggak enggak berani ya enggak berani kuning soalnya Oh gitu Oke ini ada sancang lagi semikeskit Oh ini kita lihat anting putri dulu sobat Nah Wow ini sebesar betis nih betis orang dewasa ini kok dicangkau Mas ya sayang ini kalau melangsung mau dipotong segini biar dapat kosnya Hai keserasian ini lebih tingginya kalau ini kan masih ada space jadi kalau dipotongkan sayang lebih dibuat Oh gitu nanti kita bikin bonsai lagi ukuran semol ya ini namanya tuh in one ya sobatnya satu jadi dua ini sepertinya tentunya nih jangkau ini tadinya ini dulunya cowokan Iya tangkau di topnya ini jadi punya apa namanya pohon setengah jadi ini Oh ini perantinya udah mulai ini sobat Hai tentu akarnya udah udah profesional belum Mas belum ya belum belum ini rencana baru mau kita langsung program ulang akarnya sudah tembus ini akarnya Oh gitu coba ya Oh boleh ya biar enggak penasaran Oh tembus karena udah tembus pakai media double gini ya biar mengatasi akar-akar yang over ini medianya pakai pasir malang puluh pasir malang puluh rencana nanti bakal diganti sedikit campuran tanah Oh kalau yang ini yang ground-nya sekam ini sekam sekam lapu pakai sekam lapu ini sobat kita lihat apa sancang semi-casket nah gimana menarik ya Oke menarik ya ini dulu waktu di lahan apa namanya kayak gini Mas enggak ya enggak 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 saya kelihatan dari kita lihat nah jadi ini di bikin ini biar enggak jatuh supaya akarnya tumbuh lagi masa supaya ngiket ya Oh gitu menarik semi-casket apalagi ini Mas gimeng ini gimeng Oh ini ini pecah batang iya pecah batang pecah batang ini pakai media sekam full full ada sama kita kalau dongkelan enggak berani kadang enggak dipecah Oh gitu masih bulet gitu jadi tanam aja biar mengatasi agar enggak stress Oh ini umur berapa tahun Mas jadi pecah ini umur apa ya satu tahunan lah satu tahunan satu tahun-tahun udah lukanya udah mulai tutup ya Oke sobat kita lihat lagi yang lain yang sancang sancang cukup besar ini Wow serem gini mas akarnya ketimbun banyak rumput aja ini gini gaya-gaya formal nih Mas ya formal besar ini kemarin hitung terakhir lingkar 40 kita 40 ini kalau teman-teman ada yang tertarik dijual enggak Mas pasti hehehe pasti katanya tapi kita geser cuman ini pembesaran pembesaran lagi ya sobat satu lagi nih Mas ada anting putri ya Iya ini sepertinya ada bendera hijaunya nih udah pernah ikut kontes ya Iya ini sempet hijau-jauh karena belum rapet akarnya juga baru kita pecah kitalah dulu akarnya kok katanya menarik Nah tuh halurnya Oh ya 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 ini kita baru akarnya ngebuka sebuah sobat ya Minggul membuat alur kalau kata orang-orang ini sudah pecah yang kedua potong akar Mas udah pres Oh ini ada ini contohnya nih ini sudah potong akar untuk nyari anak akar Hai ya 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 hanya kita timbun agak dalam bagus ya sobat ini saiznya mungkin medium-medium ya medium-medium ini untuk jenis batangnya batang apa hitam apa putih putih ini batang putih batang putih ini hasil budidaya sendiri mas ya ini jenis daunnya daun bulat daun bulat lebih rapet perantingannya kalau kata orang-orang ya Oke sobat sekian dulu nanti kapan-kapan kita akan mereview Mas Tama ini punya lahan di kebun yang kapasitasnya sekitar 1500 yang isinya sancang sama anting putri ya mas ya Oke nanti kawan-kawan kita review ukurannya udah cukup lumayan besar Oke sobat jangan lupa like comment dan subscribe tuh yuk jangan lupa subscribe galeri bonsai Lampung nah abone ol